Pemirsa pandemi COVID-19 memang telah berdampak negatif pada penurunnya produktivitas sebagian usaha di Indonesia. Tapi tidak bagi Nurdini Prihastiti. Dirinya justru melahirkan inovasi fashion bertajuk Damakara yang menggunakan motif karya anak-anak autis. Tak ayal, tak hanya membantu masyarakat yang berdampak pandemi COVID-19, Damakara pun memperlihatkan jika anak autis pun memiliki kemampuan istimewa yang tak kalah dengan anak yang terlahir normal. Lihatlah busana dengan motif dan perpaduan warna unik ini. Siapa yang sangka jika motif yang tergambar pada berbagai busana tersebut merupakan hasil karya anak-anak autis. Ya, menurut pencetus Damakara Nurdini Prihastiti, motif-motif dan warna yang unik pada berbagai busana tersebut terlahir dari tangan terampil anak autis. Lihat buah studi bahwa teman-teman autis di Indonesia, penyandang autis itu jumlahnya cukup banyak. Ada 112 ribu berdasarkan penelitian dari Priharditio di tahun 2016. Tapi masih banyak keluarga ataupun lingkungan sekitar yang belum menerima mereka dengan baik. Sehingga tercetul sebuah ide untuk membuat Damakara di mana ini menjadi sebuah wadah atau bagi teman-teman penyandang autis untuk berkarya melalui koleksi-koleksi di Damakara. Salah seorang psikolog yang menangani anak autis, Rusma, menyatakan anak-anak tersebut sengaja di terapi menggambar untuk membantu mereka meredam emosi supaya lebih tersalurkan. Kerjasama yang dilakukan dengan Damakara membuat anak-anak tersebut semakin kreatif untuk berkreasi. Di terapi menggambar sebenarnya untuk melatih secara emosi, kaitannya sama emosi. Ya kalau seni itu, kalau menurut saya dari sisi menggambar ini bisa cukup membantu bagi mereka untuk setidaknya meredam. Misalnya, misalnya dia lagi mau marah atau sedih dan sebagainya supaya lebih tersalurkan. Rasa senang pun diungkapkan salah seorang anak autis yang karyanya digunakan untuk motif pada busana Damakara. Kalau baju Tiara yang kemarin, itu gambarnya Tiara. Tau kan? Iya, gimana nih? Tau gambarnya jadi di baju. Seneng gak gambarnya? Seneng. Pembuatan busana Damakara terlahir dari kerugian yang sempat dialami Nurdini pada bisnis konveksi miliknya, yaitu pada tahun 2019 saat kapal yang membawa satu truk baju pesanan perusahaan di Kalimantan Timur terbakar dan karam. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang mulai menerpa. Bencana tersebut menjadi titik balik dirinya untuk membuat bisnis yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Damakara pun lahir dan bertumbuh di masa pandemi COVID-19 dengan membantu setidaknya 40 warga terdampak COVID-19. Mengalami penikatan, jadi si Damakara ini sendiri sebenarnya awalnya justru pas berawalnya pas sebelum pandemi, di Januari 2020, nah ketika pandemi itu karena kita kan induk perusahaannya Endogarmen, nah karena Endogarmen itu sendiri perusahaannya kebanyakan kliennya B2B, jadi pas B2B itu orderan-orderan sempat off, terus kita udah sempat sampel seragam tapi orderannya nggak jadi. Nah waktu itu sempat pikir gimana caranya supaya para penjahit ini mereka tetap bisa berkarya, tetap bisa dapat pekerjaan, continue. Nah akhirnya justru kita membesarkan Damakara ini sendiri seperti itu, jadi justru Damakara ini dia growth-nya pada saat pandemi. Dengan basis awal pemasaran secara online, bimbingan dari Bank Indonesia Jawa Barat didapatkannya untuk membesarkan Damakara. Selain mendapatkan fasilitas pameran offline, inkubasi dan pelatihan, Nurdini pun mendapatkan link ke Dekranasda dan Disedagin. Luar biasa ya karena ternyata kita kan tadinya memang fokusnya di online salah satunya, nah terus kita dapat bimbingan juga dari Bank Indonesia, terus kita juga banyak mendapatkan link-link dari Dekranasda, terus Disedagin, terus kita juga dapat fasilitasi seperti semacam pameran-pameran offline, dan itu ternyata potensi untuk offline-nya pun lumayan besar gitu. Jadi kedepannya pun kita akan menyelaraskan sekarang online dan offline, karena sekarang kan masyarakat juga udah mulai bosen kali ya belanja online, mereka perlu aktivitas-aktivitas offline, dan itu ternyata pas kita coba, itu lumayan luar biasa penerimaan. Selain dari kita masuk langsung seperti pembinaan teknik, kemudian sarana-perasarana, sampai dengan yang penting sekali adalah membantu membuka jalan ekspor. Kita mencoba mempertemukan, mempertemukan antara UMKM, UMKM Kreatif D dengan agregator yang bisa mengekspor. Kini dalam sebulan, Damakara bisa memproduksi hingga ribuan pieces busana dengan pemasaran terutama secara online melalui Instagram, marketplace, dan website. Bahkan pesanan pun datang hingga dari Malaysia, Singapura, Australia, Taiwan, hingga Hong Kong. Nurdini pun berupaya terus berinovasi di desain, material, motif, dan lain sebagainya dengan harapan, bukan hanya brenda Makara yang semakin baik, tetapi juga kebermanfaatan yang diberikan semakin meluas. Nurdini pun berharap UMKM di Jawa Barat yakin bisa melalui pandemi COVID-19 dengan baik, selalu meningkatkan value, dan berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti Bank Indonesia.